Oke, kali ini kita bahas Mazda CX-9 yang improvement ya, untuk fase depan. Nah ini ciri khas kalau desain, buat ini fase desainnya, dan ini grillnya depan lurus ya, kalau yang bergerigi itu yang AWD. Ini ada emblemnya, di bawah emblem ada kamera 360, di bawah juga dikasih bibir krum. Untuk mesin mainnya mantep ya, dia 2500cc, 4 silinder. Dengan turbo lagi, jadi dia tenagia sampai 231 ks dengan torsi 420 Nm, ini engine bay nya, air intake ada di sini, dan udah dikasih peradam juga, ini yang ditulis turbo. Untuk lampu, nah ini dia grillnya yang seperti masuk ke dalam housing headlamp nya ya, Lampu utamanya LED projector, B-beam, lampu wajah ke wajah dari projector yang sama, desainnya gantian sama DRL nya, yang kayak panah ini. Ini cantik ya, kayak pahatan-pahatan seperti itu. Depan ada konsensor, dan ada lock lamp yang kecil. Dapat cari dengan offender juga ya. Untuk velg singleton seperti ini, rem depan cakram. Dengan profilnya di sini dia pakenya 255 50 R20. Terjarak dari, kan kita coba aja ukur ya. 230 mm tanpa ada orang di dalam. Di samping juga dikasih garnish chrome. Kamera 360 ada di samping spion, scene spion, window lane nya chrome, dan dapat roof rail. Masih ketutupan sticker ya, karena masih baru. Oke. Lamp belakang cakram juga tentunya. Untuk tangki. Ini mintatunya round 95 ya. Requirement nya. Dan dia dikasih tempat buat taruh tutupannya juga, jadi bisa taruh sini. Sehingga gak gerak-gerak akhirnya melukai bodi. Oke, disini ada roof rail. Sini ada diamond stop lamp. Redefroger dan Redefroger. Stop lamp nya LED bar seperti ini. Setelah ada seperti di depan. Dan ada sand yang sudah LED juga. Di tengah dikasih sebelah chrome ya, dari ujung ke ujung. Dan ini emblem nya CX9. Di bawah ada reflektor sama garnish chrome lagi. Serta nalpok 2. Tuh. Iya, tampilan dari bawahnya tuh. Kamera belakang juga ada disini. Dan bagasi udah elektris juga. Ini tampilan sisa bagasinya. Ketika bangku baris seperti ini. Gak segini sisanya ya. Di pojok dikasih power outlet supaya bisa bersih-bersih disini. Ini ada tempat penyimpanan juga. Di pojok. Tuh. Seperti ini. Ini ada gantungan. Tempat penyimpanan lagi yang di sebelah kiri. Yang ini lebih dalam. Yang di tengah ini juga ada ya. Tuh. Termasuk subwoofer sama bansir pada disini semua juga. Dan ini udah rata-lain. Jadi barang bisa langsung didorong aja. Untuk mengembalikan ini tinggal ditarik. Seperti ini. Jauh ya. Kita buka dari dalam aja. Nanti. Oke. Di belakang juga dikasih lampu bagasi. Tutupnya dari sini. Seperti ini. Kita perlantikan secara off-roll. Tuh. Kayak gini ya. Nah disini ya. Seperti aktif. G. Oke. Masuk. Ada akses marknya disini. Mode pencet. Pengaturan. Disini elektris ya. Nongkasan lombar support sama 2 memory sheet. Transmisi. Matic ya. Dengan putres di pojok. Organ. Dan dia ada tombol untuk kick down dibaliknya. Ini untuk buka tanky. Cup mesin ada disini. Ini untuk mematikan kondosensor. Idling stock. Traction control disini. Kemudian. Ini ada untuk depan warning. Sama stability control. Kamera 360 ya maksud saya. Nah ini nih. Untuk. Legasi. Power big door nya. Kisah-kisahnya bisa diatur dan dibuka tutup. Bahan dashboard sini soft touch. Dan ada headlight display juga. Coba masuk ya. Oke. Nah itu headlight display nya. Ini. Itu ya. Kembali nya stop nya ada di sebelah kiri. Untuk speedometer. Yang TFT full itu cuma yang AWD. Yang ini yang. TFT yang di sebelah kanan aja. MID. Drip A. Drip B. Maintenance monitor. Bantuan fitur radar. Jarak gigi yang bensin habis. Dan sudah kembali lagi. Ini ada indicator gigi. Amat. Perus nailing. Oke. Lanjut. Di kiri ini ada saklar. Wiper. Wiper sudah intermittent. Variable ya. Dan sudah auto juga. Termasuk yang belakang juga intermittent. Serta pedal asif untuk menurunkan. Di kanan ini saklar headlamp. Headlamp juga sudah auto. Lengkap sama saklar volk yang terintegrasi. Serta pedal asif untuk menaikan. Di kanannya ada untuk cruise control. Dia sudah dibalut kulit. Seperti ini. Mewah. Yang di sebelah kiri ini. Untuk audio sama telepon. Sama MID ya. Disini info. Pengaturan setir. Ini yang mantep ya. Tiltes kopik nya. Juga jauh. Jadi bisa ergonomis banget. Oke. Disini ada. Mid speaker. Dan dia. Sudah ada auto sama Apple Carpe. Kebetulan audionya. Dari bawahnya kita cobain aja. Ini dia nggak touchscreen ya. Jadi pakai commentary control yang di bawah. Nah ini. Nah ini user interface. Yang bawaannya. Dia bawa touchscreen. Oke disini ada musik. Telepon. Navigasi. Setting. Ada head up display. Bisa diatur. Dan ini display nya. Fitur safety. Smart city back support. Basel monitoring. Lain keeping assist. Revert tension alert. Kamera 360. Lengkap ya. Suara. Bass ini bisa diatur juga. Treble juga termasuk. Ada bawahnya center poilet. Center poil. Sama bawahnya Adobe Alert. Bipnya juga bisa dimatiin. Ini clock. Vehicle. Transensing wiper. Door lock. Seperti ini isinya. Hands free tailgate. Walk away lock juga udah dikasih. Lampu belok. One test and signal. Lightning. Nah ini. Ini home light. Seperti ini isinya. Device. Bluetooth. Ada Apple Capri juga. Yang Apple Capri malah sudah. Wireless ya. Ini sistem. Seperti ini. Untuk aplikasi dia juga ada. Vehicle status monitor. Ada warning guide. Maintenance. Seperti ingat ganti oli. Ban. Ada disitu semua. Fuel economy monitor. Nah ini. Ada eye stopnya juga. Dan bisa diganti-ganti juga. Halamannya. Nah itu. Ini juga bisa ditampilin. Kalau tunggu lagi matiin mesin ya. Oke. Seperti itu. Semenjak improvement yang dulu. Ini juga layarin semakin membesar. Oke. Ban sini soft touch. Kis-kisih AC. Bisa diatur. Sini. Tapi belum bisa dibuka tutup ya. Ini framing nya chrome. Hasil 33. Enggak kok berdenyut. Untuk AC. Di sini. Di sini. Dual sun ya. Sama satu. Sun di belakang. Kiri kanan. Sesu udara masing-masing. Di sini. Terpanasnya dia ada di. 32. Terdinginnya ada di. 18 ya. Di sini ada heater seat. Sama cooler seat. Masing-masing. Untuk driver. Sama. Penumpang depan. Ini untuk kompresor AC. Event speed nya. Arah semburan. Lengkas sampai gede fogger kajar depan. Front sama red fogger juga udah ada. Dan ini open close air nya. Bahkan AC belakang juga bisa di on off-in. Dari sini langsung. Seperti itu. Di bawah ini ada wire charger ya. Bisa dimati hidupin. Seperti itu. Ini framing chrome di sini. Ini ada mode pengendara untuk sport. Dan dia. Udah dalamnya 360. Seperti itu. Dengan predictive line yang mengikuti arah setir. Dekat derakan DP. Dia bubar. Seperti itu. Pakai sudah electric dengan auto hold. Commander control. Circuit di atas. Ini untuk volume. Mute nya dipencet. Ini kunci seperti ini ya. Jelas tuh. Ini ada tombol-tombolnya juga untuk power back door dan lain-lain. Oke. Ini ada dua buah cup holder. Di sini. New framing chrome. Laci. Ini empuk ya. Bahannya kenyal-kenyal nih. Nyaman banget. Pembukaannya butterfly. Di dalam ada USB untuk kecas. Smartphone connection sama. SD card untuk navigasi serta AUX. Ini juga bahannya. Lapis bluetooth dalam. Dan cukup dalam. Dia dicokan ya. Supaya kabel gak kejepit. Oke lanjut. Seatbelt di sini. Dengan head register. Headrest nya adjustable. Ini bahannya dia kulit ya. Motif favorit juga. Karena ada kulit sama heater seat. Laci pembukaan. Soft opening. Ini kondisi lagi penuh ya. Nah itu. Pembukaannya dia juga ada chrome nya sedikit. Bahannya di sini masih empuk. Karena ada speaker. Pilar hitam. Hand gear simulary track. Visor kiri. Lengkar dengan vanity mirror. Dan lampu. Sunroof di atas ini. Ini masih di stikerin. Plafon nya tapi manual ya. Ambient light. Nyot nya di atas. Lampu sudah olena putih. Oke. Ini untuk lampu semuanya. Bisa ikut pintu juga. Tempat kecamata pembuka. Setelah soft opening. Dengan lapisan blue draw. Sepian tengah. Ini electro chromatic auto dimming. Visor yang di kanan juga sama lengkapnya ya. Gak ada vanity mirror. Dan lampu juga. Tuh. Dalamnya ini bisa jadi. Cut holder. Oke. Ini layout dari dua tim depan. Ketika. Tertutup. Ada ambient light juga ya. Ini ketika terbuka. Tuh bahan disini. Soft touch. Ini juga soft touch. Yang bawah nih. Baru keras. Oke. Door handle disini. Silver. Ambient light ada di bawah sini ya. Nyot nya. Ini juga masih empuk. Sudah etic mirror. Ternyata ada window lock. Dan dia all auto disini. Jadi auto down. Ada cokan disini untuk benchmark monitoring dan auto up. Kacanya double nih. Mantap ya. Lengkap juga dengan sensor jepit. Tuh. Kacanya double. Tiba ada speaker dari Bose. Sini ada bottle holder sama door pocket. Lampu di pintu. Gak ada. Penutupannya maksimal ya sampai bawah. Jadi ini gak akan terexpose. Gak akan mengotori celana kita. Kalau pakai celana panjang. Kita lihat yang belakang. Nah ini. Door tim belakangnya seperti ini. Enaknya yang belakang ini dapat sunsheet. Tuh. Untuk penambah privacy. Yang belakangnya juga tetap auto. Dia auto down. Tapi kacanya udah satu lapis aja. Pembukaan kaca belakang segini nih. Masih bisa sedikit ya. Kalau lihat kan masih kotok kaca. Kecuali yang di belakang sini. Dan auto up. Lengkap sama sensor jepit juga. Oke. Disini bahan. Soft touch ya. Yang kerasnya di bawah. Sama kayak di depan. Disini ada speaker. Motor holder sama door pocket. Tampuk di pintu. Gak ada. Sama penutupan juga maksimal ya. Sampai bawah. Tentoknya disini. Oke lanjut. Nah ini salah satu improvementnya ada disini ya. Jadi dia ada. Darisi entertainment system. Dia juga selain. Ini bisa diatur juga sudutnya. Bisa digeser-geser. Cuma dia tidak tergabung sama yang depan ya. Dia sendiri. Di sini ada back pocket. Dual level. Di sini. Di belakang. Di sini juga ada. Desi entertainment. Serta si back pocket juga. Nah ini yang mantep ya. AC nya. Ada single zone lagi di belakang sini. Arsumbernya juga bisa diatur sendiri-sendiri. Sama fan speed. Serta suhu. Mantep. Sudah auto juga. Kisi-kisi AC bisa diatur dan buka tutup. Dengan framing chrome. Di bawah nih. Ada tonjolannya. Karena ada varian AWD nya. Nampilannya. Seperti ini. Tuh. Untuk. Kabin depan. Enaknya juga masih dikasih hand grip nih. Sisi. Driver. Di sini ada airbag. Pilar. Nah ini tampilan dari. Resil entertainment system nya. Ada AUX. Full Explorer. Musik. Aplikasi. Ini isinya. Settingan. Seperti ini. Settingnya. Ini untuk. Reason ya. Dan ini untuk ke home. Seperti itu. Hand grip di sini. Moda detect dengan. Hook. Ini seatback nya juga. Tiga titik. Seater adjustable ya. Tiga-tiganya di sini. Penopang tengah juga seatback nya di sini. Tiga titik. Mantap. Laci. Tiga titik. Amrest. Ini ada dua buka polder. Sama laci nya. Dengan lapis bludru. Sama dua buka USB. 2,1 amp. Untuk charging. Ini juga empuk ya. Seperti itu. Ini. Jok juga sudah isofix. Dan dia bisa sliding nih. Ini tuh. Jadi bisa kasih space. Buat penopang baris. Tiga. Ini ada trim. Belakang. Kita coba ketiga yuk. Untuk lampu di atas sini ya. Dia mau udah pencet tuh. Termasuknya di baris ke tiga juga di kasih lampu. Untuk aksi baris ke tiga. Sini ya tombolnya ya. Nah itu. Sebelum bergerak dia ada peringatannya dulu. Tinggal didorong. Untuk ngembalikan nya. Dia manual. Termasuknya trace nya juga. Seperti itu ya. Oke. Dia perlipatan 50-50. Di belakang sini. Dia ada USB. 2,5 amp. Charging. Baris ke tiga. Ini kacanya. Udah gak ada hand grip lagi. Ada dua buka folder. Disini. Speaker juga tetap di kasih. Sudah tetap tiga titik. Disini ya. Dan. Dia ini fix. Gak bisa diatur kerbanya. Makanya kita coba aja ukur. Ini ya kurang lebih ya. Sudutnya 95 deracet. Lumayan cukup berubah ya. Untuk standar baris ke tiga. Biasanya baris ke tiga tuh tegak-tegak banget. Ini 95 deracet tuh masih. Standar masih normal. Eh. Ini lampunya. Yang disebelah kiri. Jadi. Akomodasi juga sama persis. Speaker. Photo holder. Tempat penyimpanan. Sama charging. 2,5 amp. USB-A. Cobaan udah hard plastik semua. Oke. Hand grip kiri juga dapet. Hook. Kembaliknya tinggal di tarik aja. Selain tombol dari bawah. Dibisa dari tuas disini. Tutupan plastik ya. Ini gak kelihatan. Yaitu. Di depan juga ada akses mati. Ini. Pengaturan juga elektris ya. Bedanya gak ada lomba support sama memory sheet. Di depan disini masih dikasih. Power router lagi nih. Untuk charging perempuan depan. Kita dimatikan. Kita coba lihat responnya ya. Nah ini. Ada emblem Mazda nya. Belum datang langsung. Untuk memantikan airfix ini perempuan depan. Ini tampanan dari sisi perempuan depan seperti ini tuh. Ketika dikunci. Sebenernya belum. Auto folding ya. Dari. Kunci nya sini dia juga bisa buka. Bagasi. Untuk tutorialnya juga bisa dari sini. Tuh. Gak usah ditahan. Dia akan untuk saya beres. Saya boleh ceklik berarti udah beres. Oke terima kasih jantung video saya mengenai. Masda. CX-9. FWD. Improvement. Harga dan nama tukang-tukang marketing. Tarok dalam deskripsi. Oke sekian.